selamat menikmati pada video pembelajaran sebelumnya sudah membahas berkenaan dengan syarat rukun serta macam-macam puasa wajib pada video kali ini kita akan membahas berkenaan dengan macam-macam puasa sunnah macam-macam puasa sunnah yang pertama ada puasa syawal yang kedua puasa arofah yang ketiga puasa hari Senin dan Kamis sebelum lebih lanjut kita bahas berkenaan dengan macam-macam puasa sunnah mari kita awali dengan bacaan basmalah bersama Bismillahirrahmanirrahim oke kita kembali ke pengertian puasa apa itu pengertian puasa baik setara bahasa dan istilah kita simak sama-sama baiklah puasa sunnah apa itu puasa sunnah yaitu puasa yang dilakukan oleh setiap orang islam yang menghalaf sudah balik berhakal sehat dan mampu melaksanakan puasa apabila mendapatkan pahala jika dilakukan kalau tidak dilakukan atau ditinggalkan tidak mendapat dosa oke kita bahas satu persatu yaitu yang pertama adalah puasa sawal puasa sawal itu kapan dilaksanakan puasa sawal itu simak slide berikut ini oke keutamaan dari puasa sawal sesuai dengan hadis nabi yang diribayatkan oleh muslim bagaimana niat puasa sawal ini dia kita simak sama-sama niat puasa sawal baiklah kita akan melanjutkan kepada puasa yang dilaksanakan di bulan Arofah yaitu tanggal sembilan dulhijah itu juga termasuk puasa sunnah bagaimana kaifiyahnya atau tata caranya kita simak sama-sama oke ini adalah hadis nabi berkenan dengan puasa arofah ini adalah niat puasa arofah tentu kalian sudah bisa selanjutnya puasa sunnah hari senin dan kamis yaitu puasa yang dilakukan ketika hari senin dan hari kamis kemudian bagaimana niatnya oke kita ke hadis berkenaan dengan hari puasa hari senin dan kamis ini adalah niat puasa senin dan niat puasa kemis baiklah kita pada waktu yang diharamkan untuk berkuasa kapan itu yaitu ada hari raya idul fitri dan hari raya idul adha itu diharamkan berkuasa kemudian yang kedua hari tashrik yaitu tanggal 11 12 dan 13 zul hijah dan hari yang diragukan apakah sudah tanggal 1 ramadhan atau belum biasanya kita mengikuti awal ramadhan dan akhir ramadhan sesuai dengan keputusan dari pemerintah sebagai legal formal untuk diikuti oke sekarang kita ke hikmah berpuasa apa saja hikmah berpuasa mari kita simak sama-sama dan kita fahami baiklah kita lanjutkan ke hikmah berpuasa berikutnya itulah hikmah dari kita melaksanakan puasa oke mari kita sampai pada kesimpulan dari dua video pembelajaran yang pertama dan yang kedua dalam melaksanakan puasa kita harus memenuhi syarat dan rukun puasa kemudian yang kedua puasa dibagi menjadi dua ada puasa wajib dan ada puasa sunah puasa wajib sendiri jika dilakukan mendapatkan pahala jika tidak mendapatkan dosa sedangkan puasa sunah jika melakukan akan mendapatkan pahala jika tidak melakukan maka tidak berdosa yang termasuk puasa wajib puasa romabon puasa nagar puasa kodok dan puasa kifarat yang termasuk puasa sunah yaitu puasa syawal puasa arofah dan puasa hari senin dan kamis tujuan berpuasa adalah agar menjadi orang yang bertakwa kemudian hikmah berpuasa yaitu meningkatkan iman dan takwa menemukan rasa solidaritas melatih dan mendidik kesabaran mengendalikan hawa nafsu mendidik diri sendiri untuk bersifat sidik memberikan waktu istirahat bagi organ-organ yang ada di tubuh kita itu adalah kesimpulan dari dua video kali ini semoga bisa dipelajari dan bermanfaat dan kita bisa melakukan puasa baik puasa swajib dan puasa sunnah sehingga dengan puasa membentuk pribadi yang bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala mari kita tutup dengan bacaan hamdalah sama-sama alhamdulillahi rabbil alamin kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati